Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bapak ibu dan rekan-rekan sekalian di samsi channel kembali pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait pekerjaan di aircam gemenak ya saat ini kita akan sharing bagaimana fungsi atau kegunaan dari menu referensi di akun aircam bapak ibu sekalian namun langsung saja bapak ibu yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe tekan loncengnya juga bapak ibu agar tidak ketinggalan video saya berikutnya like jempolnya ditekan bapak ibu silahkan sharing dengan komentar dan silahkan bagikan ke rekan-rekan kita sekalian semoga bermanfaat makasih bapak ibu beberapa waktu yang lalu itu ada teman saya ya rekan saya yang bertanya bagaimana menentukan akun ya jenis akun kemudian kode akun ya ketika melakukan sesuatu kegiatan kita akan menyusunya di dalam RKM rentana kerja Nah untuk memudahkan sebenarnya di portal aircam di akun masing-masing bapak ibu itu sudah ada menunya yang sangat membantu ya bapak ibu sekalian langsung saja caranya kita melalui portal aircam nya kita login ya dengan akun bapak ibu baik akun kamat maupun akun staff sama saja bapak ibu bisa untuk mengakses menu referensi ya untuk membantu kita dalam nusun rentana kerja menentukan jenis kegiatan akun belanja sampai dengan harga barangnya bapak ibu jenis barangnya ya Nah untuk menu referensi ada di sebelah kiri ya bapak ibu sekalian di sini ada beberapa menu dashboard FDM profil pengaturan nah ini di bawahnya ada menu referensi bapak ibu ada tiga item sini ada itu menu yang pertama adalah kegiatan jenis belanja dan komponen belanja bapak ibu Nah untuk yang pertama adalah kegiatan ini gunanya adalah untuk menentukan jenis kegiatan yang kita lakukan ya berbagai macam jenis kegiatan di dalam standar nasional pendidikan ya di ketika kita melakukan sesuatu kegiatan itu berada di standar mana ya kan untuk memudahkan itu bisa dilihat di sini ya bapak ibu sekalian di tekan tanda plus di sini misalkan standar isi ya disini ada pengelolaan pedigulum kemudian ada kegiatan pengembangan dengan standar isi lainnya ya kemudian untuk pengelolaan pedigulum di dalamnya ada submenu ya ada sub kegiatan ya tersebut kegiatan yang banyak sekali ya jadi sekali kan kemudian misalkan standar proses di dalamnya ada berbagai macam kegiatan yang masuk di dalam standar proses ya untuk proses di dalamnya ada banyak kegiatan ya kegiatan belajar mengajar program siswaan untuk kegiatan masing-masing kegiatan itu memiliki sub kegiatan ini jumlahnya bapak ibu misalkan kegiatan pengelolaan kegiatan pembelajaran nah sini juga ada banyak sekali kegiatan yang termasuk dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar ya ini banyak sekali sub kegiatan ya 20 sub kegiatan yang masuk di dalam kegiatan pengelolaan kegiatan belajar mengajar dan demikian pula seterusnya bapak ibu dari 8 standar nasional pendidikan SNP ini ada banyak sekali kegiatan yang bisa kita akses di menu referensi yang pertama ini yaitu referensi kegiatan untuk memudahkan bapak ibu dalam bekerja menu referensi ini bisa kita export bapak ibu sekalian ke dalam Excel ya ini di sebelah kanan ada menu export nah silahkan di export ke Excel bapak ibu sekalian nah ini bapak ibu sekalian kita bisa buka Excel nya ini dari 8 standar ada beberapa kegiatan dan ada beberapa sub komponen kegiatan yang bisa kita lakukan di rencana kerja anggaran magrasa ya ini bisa untuk mengelompokkan ya masing-masing kegiatan ke dalam 8 standar NSNP ya yang yang kita tahu ada 8 standar nasional pendidikan demikian bapak ibu kemudian yang ke berikutnya ya telah menu atau sub-menu jenis belanja ya walaupun sekalian ada jenis berbagai jenis belanja barang ya belanja barang belanja jasa belanja pada jenis belanja dan kode akunnya ya walaupun sekalian disini bisa membantu bapak ibu untuk menentukan jenis belanja dan kode akun belanja barang belanja jasa belanja pemeliharaan ini untuk melompokkan ke dalam jenis belanjanya ya tapi berbagai kegiatan yang bapak ibu lakukan ini juga sama juga bisa kita ekspor ke Excel loh sekalian jenis belanja kita buka Excel nya ketika sudah menjadi Excel maka kita untuk mengudahkan tentu saja kita bisa menggunakan file yang pabak ibu pencarian dan kita ingin mengudahkan tidak cek satu tapi kita bisa menggunakan menu kontrol fine ya atau kontrol F menu yang sub-menu yang ketiga adalah komponen biaya disini tersedia berbagai macam barang jenis barang yang ada di yang biasa kita gunakan di madrasa ya disini ada ribuan bahkan bulan ribu ya jenis barang kita bisa melakukan pencarian disini ya dengan klik kata kuncinya atau mungkin di ekspor sama saja ke Excel seperti tadi ya bapak ibu sekalian memudahkan kita mencari jenis barang yang kita butuhkan disini juga sudah sampai sampai harganya ya bapak ibu setelah di eksport nanti akan mudah untuk dilihat ya bapak ibu sekalian dan dilakukan pencarian terkait belanja barang-barang yang kita butuhkan sudah lengkap dengan harganya walaupun harganya bisa kita ubah sesuai dengan kondisi setempat oke bapak ibu demikian untuk sharing kita kali ini ya terkait menu referensi ya di sana ada beberapa referensi yang bisa membantu kita dalam menyusun rencana kerja dan anggaran banyak sekali video saya yang terkait pekerjaan di rekam portal rekamnya ya dari awal sampai akhir ini akan bisa dilihat di kumpulan video saya baik bentuk video maupun playlist sudah saya kumpulkan mudah-mudahan bermanfaat untuk itu jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe bapak ibu tekan loncengnya juga agar ketika saya upload video bapak ibu mendapat notifikasinya dan tidak ketinggalan like komentar dan bagikan bapak ibu silahkan garekan-garekan kita melalui berbagai media sosial yang bapak ibu miliki terima kasih semoga bapak ibu semua dalam keadaan sehat sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh